Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Fanny Stilai Hari ini kita akan membuat jajanan dari kulit bangsit lagi Ini namanya pisang rambut ya teman-teman Ini rasanya sangat gurih, crispy Apalagi dengan topping coklat keju seperti ini Sangat menarik ya teman-teman Dari tampilannya aja sudah sangat menggoda Apalagi rasanya crispy dan garing ya teman-teman Ini cocok banget untuk kita jadikan ide jualan Dijamin setelah jual ini Omset teman-teman bakal naik drastis Cara membuatnya sangat-sangat gampang Dan bahannya juga sangat sederhana Jadi dijamin bakal untung besar ya Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita simak resepnya Siapkan 30 lembar kulit bangsit Di sini saya bagi menjadi 2 dulu Kemudian kulit bangsitnya ini kita potong-potong lagi Memanjang seperti ini Menyerupai rambut ya teman-teman Jika sudah selesai semuanya Ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut kemudian siapkan pisang Di sini saya pakai pisang raja Jika teman-teman punya pisang kepok Itu lebih enak ya teman-teman Jadi di sini akan saya bagi pisangnya menjadi 4 bagian aja Apalagi kalau teman-teman mau jualan Di sini pisangnya kita bagi 4 Biar lebih hemat Jadi bisa dapat lebih banyak Nah jika sudah selesai Pisangnya kita sisikan dulu Lanjut sekarang kita akan membuat balurannya Siapkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan Kemudian kita tambahkan garam secukupnya Lalu tambahkan 120 ml air Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Nah untuk teksturnya sendiri Ini harus kental ya teman-teman Agar nanti kulit bangsitnya itu lebih menempel di pisangnya Kalau sudah langsung aja kita masukkan Pisangnya sudah kita potong tadi Kemudian ini kita lumuri dulu hingga tercampur rata Seperti ini Selanjutnya ambil kulit bangsit secukupnya Yang sudah kita potong tadi Ini kita leraikan dulu seperti ini Agar tidak ada kulit bangsit yang saling menempel Kemudian lanjut kita letakkan pisang di tengahnya Lalu ini kita gulung-gulung seperti ini Sambil ditekan-tekan ya Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Ini sudah siap untuk kita goreng Kemudian panaskan minyak secukupnya Ini kita goreng di api kecil aja ya teman-teman Karena kulit bangsitnya ini akan cepat gosong Jadi kita pakai api kecil aja Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong Ini baliknya perlahan aja Agar rambutnya ini tidak rontok ya Goreng hingga berwarna kecoklatan Kira-kira seperti ini ya teman-teman Ini sudah bisa kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut kita goreng lagi Pisang rambutnya hingga habis Nah kalau mau dijual Teman-teman bisa gemas di dalam mika seperti ini ya Masukkan pisang rambutnya ke dalam mika Lalu tambahkan topping di atasnya Di sini saya mau pakai kental manis putih Kemudian kita tambahkan keju Agar lebih menarik dan enak Kemudian saya juga mau tambahkan Kental manis coklat Dengan mese coklat Nah ini tampilannya sangat menarik ya teman-teman Ini cantik banget Jadi tampilannya aja udah sangat menggiurkan ya Apalagi rasanya Nah untuk harga per potongnya Teman-teman bisa sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya Kalau di sini menurut saya ini wajar Kita jual seharga 2-3 ribuan Nah karena udah gak sabaran lagi Saya mau cicipi dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini benar-benar enak ya teman-teman Ini rasa pisangnya manis Rasa pangsitnya crispy gurih Dan kejunya juga enak banget Ini beneran enak banget ya teman-teman Gak cukup satu kalau dimakan Oke teman-teman sekian dulu resep dari saya Semoga resep ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah Terima kasih udah nonton video ini hingga selesai Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke media sosial lainnya Sampai jumpa Wassalamualaikum Assalamualaikum